Hei, kembali lagi bersama saya Genung dan selamat datang di jam film Baiklah, film ini akan berkisah tentang seorang dokter asal Skotlandia yang bernama Nicholas Garrigan yang dimana dia ini terjebak dan berusaha untuk bisa keluar dari negara Uganda yang pada tahun tersebut begitu sangat kejam dan sangat otoriter dengan sejarah mencatat bahwa 300 ribu warga sipil terbunuh ketika dipimpin oleh Presiden Idi Amin setelah dia berhasil mengkudeta kepemimpinan Presiden sebelumnya yang bernama Milton OBT Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja mari kita putar intronya Di awal kisah, dimulai dari Skotlandia pada tahun 1970 dimana Nicholas Garrigan baru saja lulus dari Falkultas Kedokteran Universitas Edinburgh Nicholas berasal dari keluarga yang berkecukupan dan orang tuanya menginginkan Nicholas ini untuk membuka klinik pribadi di Skotlandia saja namun Nicholas yang masih berjiwa muda tidak menginginkan hal tersebut melainkan dirinya ingin menjadi dokter di sebuah perkampungan yang kecil dan jauh dari hirup piku kota sembari bisa menolong orang yang tak mampu segaligus dia ingin berkeliling dunia menjadi dokter dari satu tempat ke tempat yang lain begitu sangat idealis memikirkan hal tersebut, Nicholas melakukan gambling dengan memutarkan peta bola dunia untuk menentukan destinasi kemana dia akan pergi dan terpilihlah sebuah negara yang dijuluki Mutiara Afrika yaitu Uganda negara Uganda yang notabene tidak mempunyai pantai adalah negara dengan populasi penduduknya berjumlah 9,5 juta di tahun tersebut dan juga dengan tingkat perekonomian yang konsisten tetapi, karena kediktatoran penguasanya, negara ini sering saja mengalami pemberontakan dari sebagian penduduknya sendiri sehingga banyak mengalami krisis sosial di daerah-daerah terpencil Nicholas pun pergi ke Uganda melalui kenalannya yang juga seorang dokter dia ditempatkan di sebah klinik misionaris Uganda yang dikelola oleh kenalannya tersebut yaitu Sarah yang sudah lama berada di sana dengan suka cita, akhirnya Nicholas pun memulai karirnya sebagai seorang dokter di perkampungan kecil tersebut kendati Uganda ini adalah negara yang tingkat kemiskinannya tinggi dan banyak warga kelaparan Nicholas merasa senang menjadi dokter di sana dia benar-benar sangat mencintai pekerjaannya dengan dedikasi dan berjiwa sosial tinggi Nicholas pandai berbaru dan bergaul dengan masyarakat tidak jarang setelah saya pekerja dia pun ikut bermain sepak bola dengan anak-anak kecil di sore hari setelah bermain bola itu, dia sempat bertanya kepada pemuda setempat itu dia merasa heran melihat ibu-ibu itu yang bernyanyir yang gembira bersama-sama seperti membutuh paduan suara dan si pemuda itu menjawab para ibu-ibu PKK itu tengah latihan untuk sebuah pertunjukan yang akan datang dimana guna untuk menjamu presiden yang akan belusukan ke desa mereka dan itu adalah presiden Idi Amin Nicholas pun penasaran dengan sosok Idi Amin ini karena begitu antusiasnya para warga menghormati sosok tersebut dan Nicholas mengira mungkin saja Amin ini adalah pemimpin yang menjadi panutan banyak rakyatnya pemimpin adil dan juga bijaksana sehingga Nicholas pun meminta Sarah untuk menemaninya melihat Idi Amin ketika belusukan dia ingin melihatnya secara langsung Sarah awalnya enggan karena dia lebih tahu hirup pikuk tentang dunia perpolitikan dan juga dinamika yang sesungguhnya di Uganda ini namun daripada Nicholas terus saja merengek dan juga cerewet Sarah pun mau untuk mengantarnya beberapa hari kemudian Nicholas dan Sarah pun pergi ke desa penyambutan presiden negara Ungganda itu yaitu Idi Amin disana mereka melihat Amin memakai seragam jenderal yang dikawal super ketat oleh para pengawalnya semua rakyat bersorak-sorai menyambut Amin melihat pemandangan tersebut Nicholas pun terpesona dalam hatinya dia merasakan kesejukan hubungan antara pemimpin dan juga rakyatnya dan Nicholas semakin kagum ketika dia mendengar suara yang menggelegar di atas panggung memang Idi Amin adalah seorang pemimpin sekaligus orator yang pandai untuk memikat hati rakyatnya setelah selesai mengadiri penyambutan tersebut Nicholas dan juga Sarah pun kembali pulang ke kliniknya namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil yang berisi beberapa tentara menghentikan laju mobil mereka ternyata mereka adalah para pengawal dari Idi Amin mereka meminta Nicholas dan juga Sarah untuk menyelamatkan pemimpinnya yaitu Idi Amin yang mengalami kecelakaan dan ternyata mobil Amin telah menabrak sapi warga yang melintas di tengah jalan seketika itu juga mobilnya mengalami kerusakan dan tangannya mengalami cederah pengawalnya pun meminta Nicholas untuk memeriksa tangan Idi Amin Nicholas mencoba memegang dan memeriksa tangan Idi Amin untuk memastikan apakah tangannya terkilir atau patah dan saat Nicholas melakukan itu terdengar suara sapi yang keras mengerang kesakitan akibat tabrakan itu Nicholas pun terganggu dan tidak bisa fokus memeriksa tangan Idi Amin dia pun menyuruh Sarah untuk menangani sapi tersebut merasa Sarah belum bisa menangani sapi yang terus-terusan bersuara keras mengerang kesakitan Nicholas yang merasa terganggu dan tidak tahan dia mengambil pistol yang tersarung di pinggang Idi Amin dan langsung menembakkannya seketika itu juga tetapi apa yang dia lakukannya justru malah membuat para pengawal kaget dan langsung mengarahkan laras panjangnya ke arah Nicholas semua terdiam panik dan khawatir terhadap perbuatannya yang dianggap tidak sopan dengan mencabut pistol sang presiden namun apa yang terjadi selanjutnya Idi Amin sang presiden itu justru tersenyum dan tertawa kagum menyaksikan kecekatan pengambilan pistol dan keberanian yang dilakukan oleh Nicholas yang notabene dia adalah seorang dokter bukan tentara akhirnya Idi Amin pun mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah presiden Uganda sementara itu Nicholas yang memiliki rasa kagum terhadapnya memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah dokter asal Skotlandia yang melakukan penyeluhan sebagai dokter desa setelah perkenalan tersebut Idi Amin yang melihat kaos Skotlandia Nicholas ingin memilikinya dan mengajaknya bertukar pakaian dia juga berkata bahwa dirinya mengagumi rakyat Skotlandia terutama para pejuang tangguh yang selalu memenangkan pertempuran khususnya dulu saat melawan Inggris terlebih lagi anak dari Idi Amin ini akan merasa sangat senang jika memakai kaos tersebut Nicholas juga merasa senang karena mendapatkan seragam jenderal sang presiden yang dia kagumi dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat di malam harinya Nicholas yang agak sedikit nakal mengajak Sarah untuk tinggal sejenak di tempatnya dia ingin menghabiskan malam itu dengan sedikit minum alkohol dan bermesaraan dengannya tapi Sarah menolaknya karena dia sudah bersuami selang waktu berlalu hubungan Idi Amin dan Nicholas semakin akrab Nicholas mendapatkan undangan lewat Menteri Kesehatan Uganda yang bernama Jonah Waswa untuk memenuhi panggilan dari Idi Amin di sana Nicholas diminta untuk pindah ke kota Kampala yaitu ibu kota Uganda menjadi dokter pribadi dan keluarganya di istana negara selain itu juga dia akan ditempatkan untuk bekerja di rumah sakit ibu kota itu yang sudah tentunya kondisinya jauh lebih baik ya Nicholas sempat menolak hal tersebut karena dia jatuh cinta dengan Sarah istri dari rekan kerjanya di klinik pedesaan itu dan mengetahui alasan Nicholas Idi Amin pun tidak memaksanya namun dia meminta untuk tinggal satu malam saja guna menghadiri jamuan pesta makan-makan beberapa saat kemudian Nicholas yang tidak punya setelan baju pesta pergi ke tempat penjahit langganan Idi Amin dan saat itu dia melihat salah satu warga yang dikejar dan ditangkap tentara Uganda salah satu orang di tempat jahit tersebut mengatakan bahwa yang ditangkap itu adalah anak buah OBT dia juga memberitahu sisi lain dari Idi Amin yang dulu adalah mantan seorang tentara Inggris dari Rensimen Inggris Afrika Timur di pesta malam tersebut Nicholas diperkenalkan dengan para istri dari Idi Amin di sana dia juga diperkenalkan dengan komisaris Inggris yaitu Tuan Perskin dan juga rekannya yang bernama Tuan Stun yang ternyata dia adalah orang yang bercerita di tempat jahit siang waktu itu Perskin dan juga Stun menyanjung Nicholas yang sangat begitu akrab dengan Idi Amin Stun pun mengira bahwa Nicholas ini berasal dari negara Inggris lantas Nicholas memperkenalkan dirinya bahwa dia dari Skutlandia di pertengahan malam setelah pesta Nicholas yang sedang tidur dibangunkan dan diminta ke ruang presiden yang mengalami rasa sakit di perutnya Idi Amin mengira bahwa dirinya diracuni saat itu Nicholas pun memeriksa perutnya dan mendapati bahwa dia hanya mengalami kembung saja dan setelah merasa baik Idi Amin mengajak duduk bersama Idi Amin menceritakan kehidupan masa kecilnya yang sudah ditinggalkan ayahnya serta menjadi pesuruh bagi pasukan Inggris Pagi harinya, Nicholas menghubungi Sarah bahwa dia telah memutuskan untuk bekerja di istana kepresidenan Idi Amin sebagai dokter pribadi Setelah itu, dia dibawa oleh Maswah, Menteri Kesehatan Uganda ke rumah sakit Kampala Tidak sengaja, dia bertemu dengan Stun, seorang pegawai kantor luar negeri itu Stun yang ingin mengetahui motif hubungan Nicholas dan juga Idi Amin mencoba menawarkan komunikasi dengannya Tetapi, Nicholas justru malah marah dan bersikap omong kosong kepadanya Nicholas pun semakin akrab dengan Idi Amin Dia selalu mendampingi kemanapun dia pergi Bahkan mempercayakan pertemuan penting dengan para petinggi pemerintahan ketika Idi Amin pergi ke Libya Beberapa jam kemudian, Nicholas yang sedang bekerja bersama dokter lainnya Dikejutkan dengan suara ledakan di Mangkindie, tempat penjara para tahanan anak buah OBE Nicholas pun ingin mengetahui hal tersebut Tetapi, dia mendapat kabar untuk segera ke rumah istri ketiga Idi Amin untuk menolong anaknya yang bernama McKenzie yang mengalami epilepsi Di sana, Nicholas memberikan suntik penang dan menyarankan agar anaknya dirawat di rumah sakit Tapi, ada hal lain yang membuat Nicholas ini penasaran di mana istri ketiganya ini tak pernah dikunjungi oleh Idi Amin kecuali anak-anaknya saja Kesokan harinya, Nicholas mendapatkan hadiah mobil mewah dari Idi Amin sebagai bentuk terima kasih atas pertolongan terhadap anaknya Dia pun segera ingin menjajal mobil tersebut bersama Idi Amin Sebelum mencobanya, Nicholas sempat menanyakan seputar ledakan yang dilihatnya di tempat tahanan anak buah OBE Idi Amin yang tak ingin membahasnya lebih lanjut langsung saja mengajak Nicholas untuk menjajal mobil mewanya sekaligus mengantarnya ke bandara untuk kunjungan luar negeri Dalam perjalanannya, mereka tiba-tiba dihadang oleh beberapa anak buah OBE yang ingin membunuh Idi Amin Mengalami peristiwa itu, Idi Amin yang marah besar merasa curiga bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya yang membocorkan rute perjalanannya Dia pun mempercayakan Mas Sangga, orang kepercayanya untuk menangani semua masalah keamanannya sekarang Dan selang beberapa menit, salah satu anak buah Idi Amin memberi informasi bahwa para pelaku sudah ditangkap Nicholas pun diajak untuk menyaksikan para pelaku itu Di sana, Idi Amin membuat hal yang menguatkan keyakinan Nicholas dengan mengatakan bahwa orang OBE adalah dalang dari kejadian tersebut Malam harinya, di sebabar Nicholas melihat Mas Wah yang sedang mengobrol dengan Pertskin Komisari Inggris Melihat ada sesuatu yang dirasa janggal Dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Idi Amin Mendengar hal itu, Idi Amin tak bergeming Sepatah katapun Melainkan, mimik wajahnya yang mengisaratkan akan terjadi sesuatu pada Mas Wah Kesokan harinya, di tempat renang istana Nicholas bertemu dengan Stun Stun memberitahunya, lewat sebuah artikel Bahwa ada beberapa orang yang mengkritik rezim Idi Amin hilang 5 hari yang lalu Mendengar hal tersebut, Nicholas sontak menepis tuduhan terhadap kabar tersebut Dan membacoti Stun atas tuduhan yang tidak beralasan itu Karena sepengetahuannya, Idi Amin adalah sosok pemimpin yang baik Namun, ketika Stun menanyakan tentang Mas Wah, sang menteri kesehatan yang juga hilang tanpa ada jejak Nicholas pun terdiam dan termenu Ada peristiwa apa dibalik hilangnya Mas Wah? Stun pun menawarinya untuk berkunjung dan berbincang di rumahnya Dan Nicholas pun menginyakkan guna menceritahu tentang Mas Wah Karena merasa ada yang tidak beres dan ingin memastikan kabar itu benar Nicholas pun pergi ke kantor Mas Wah dan didapatinya bahwa ruangan Jonah Mas Wah telah digantikan oleh orang lain Di pertemuan jamuan minum bersama itu Nicholas menduga bahwa Jonah Mas Wah telah menggelapkan uang negara dan pergi ke Tanzania Tapi hal itu tidak terbukti Stun pun mengatakan sebaliknya bahwa Mas Wah adalah orang baik yang banyak menyelamatkan warga Uganda Dia juga mengatakan, orang yang ditemui Mas Wah di bar malam itu adalah mitra bisnisnya dari Afrika Selatan Ternyata, Nicholas selama ini telah salah menduga dan merasa bersalah atas hilangnya Mas Wah Hari pun berganti Nicholas yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan pemerintahan ini Dia meminta izin pada Idi Amin untuk pulang Tetapi, Idi Amin melarangnya dan mengatakan bahwa tugas Nicholas belum selesai Lewat rayuan dan juga bujukan janji manis yang keluar dari mulut Idi Amin Pada akhirnya, Nicholas pun memutuskan untuk tetap tinggal Di malam harinya, Nicholas yang sedang kalut dan bingung dengan keadaannya Menghibur diri berpesta sambil minum-minuman keras Tak sengaja, dia bertemu dengan Kay, istri ketiga Idi Amin Merasa Nicholas ingin berbicara banyak pada Kay Kay pun mengajaknya ke tempat yang sepi Dan ternyata, mereka berdua yang sudah saling jatuh cinta Malah melakukan kegiatan uslu kutuk saat itu juga Dan setelah selesai, Kay menyuruh Nicholas untuk pergi meninggalkan Uganda Karena kondisi Idi Amin yang sudah mulai tidak mempercayai siapapun Tetapi, Nicholas memilih menunggu sampai situasi benar-benar buruk Setelah menghabiskan malam yang panjang Esok paginya, Nicholas kembali ke kediamannya Di sana, dia mendapati barang dan juga berkas-berkasnya yang sudah berantakan Ditambah lagi, paspor Skotlandianya sudah diambil Mengalami hal tersebut, Nicholas memutuskan untuk bertemu dengan Stun Untuk meminta bantuannya agar dia bisa keluar dari negara Uganda Hal yang mengejutkan pun terjadi Stun malah menunjukkan beberapa fakta melalui foto kekejaman rezim ini Yang membabi buta membunuh mereka yang kritis akan pemerintahannya Setelah melihat foto-foto tersebut Nicholas dengan penuh harap Meminta Stun untuk membantunya bisa keluar dari negara Uganda Tetapi, semuanya ada timbal balik Yaitu Stun akan membantunya dengan syarat Nicholas harus bisa membunuh Idi Amin Di tengah rumor yang kuat Atas pelanggaran hak asasi manusia dan juga kesalahan dalam mengurus ekonomi Situasi Uganda memburuk di beberapa bulan terakhir Situasi politik memanas Berbagai kekacauan terjadi Bahkan banyak penangkapan terjadi kepada warga Uganda Yang dilakukan oleh tentara Idi Amin Karena mereka dinilai sebagai pendukung OBE Kebicaraan politiknya semakin reprensif Inggris yang menjadi teman dekatnya memutuskan hubungan dengan Uganda Dia juga mengusir semua orang Asia dari Uganda Melihat itu semua, Nicholas menyadari bahwa Uganda sudah tidak lagi aman Dia juga menyadari bahwa nasihat dari teman-temannya selama ini ternyata benar Bahwa Idi Amin sangat, sangat berbahaya Pengusiran orang asing berlangsung ricu Banyak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Bahkan mereka akan menembak mati jika ada yang membangkang Nicholas pun mencoba untuk meminta pada Idi Amin untuk menghentikan aksi pengusiran terhadap orang Asia tersebut Namun sayang hal itu sia-sia Di tengah keputusasaannya Nicholas melihat dokter Sarah Yang berada di bus Ikut pergi meninggalkan Uganda Tapi apadah ya Sarah pun yang sudah terlanjur benci dengannya Mengacukannya dan tidak menangkapinya Permasalahan Nicholas semakin bertambah rumit Dia mendapatkan kabar buruk dari Kay Bahwa dia sedang hamil Dan itu jelas adalah hasil dari Perusul kutukannya yang seringkali dilakukan oleh mereka berdua Nicholas pun meminta bantuan kepada dokter Junju Untuk melakukan aborsi di rumah sakit ke Presidenan Tetapi dokter Junju menolak rencananya Mengingat resiko yang dihadapinya akan sangat berbahaya Jika ketahuan oleh pihak Idi Amin Dan mau tidak mau Nicholas pun harus melakukannya sendiri Saat Nicholas mengambil alat dan juga obat-obatan aborsi Tiba-tiba saja anak buah Amin masuk dan menyuruhnya untuk menghadap presiden segera mungkin Dan disana Nicholas melihat Aminnya seperti cacing kepanasan Karena mendapati surat kabar Bahwa Inggris dan juga Amerika menghina kepemimpinannya Menghadapi situasi tersebut Nicholas memberikan saran untuk tidak mengusir para wartawan itu Dan sebaliknya dia harus mengundang mereka untuk jumpa pers agar Idi Amin bisa membuatnya terpesona Begitu juga dengan Nicholas yang harus hadir menemaninya Padahal dia harus melakukan aborsi kepada Kay Setelah menemani konferensi tersebut Nicholas pun segera menemui Kay Namun sayangnya dia tidak ada di rumahnya Seakan tahu keberadaannya Nicholas akhirnya pergi ke sebah gedung Mendengar jeritan tangis yang histeris di salah satu ruangan Nicholas menghampirinya dan apa yang dilihatnya Membuatnya menangis histeris bahkan dia muntah Dia melihat Kay yang tubuhnya sudah dimutilasi Setelah melihat kekasih gelapnya mati mengenaskan Nicholas pun pergi untuk menemui Idi Amin Yang sedang pesta narkoba dan juga sedang menonton bokep bersama ya Dengan anak-anak buahnya Nicholas memberikan beberapa pil obat sakit kepala kepada Amin Yang sebenarnya itu adalah obat mematikan Ketika akan pergi dari kediaman Nicholas Mobil Nicholas pun diberhentikan oleh apari keamanannya Dan diperintahkan untuk kembali Dan rupanya Idi Amin mengetahui Nicholas yang ingin kabur Amin pun ingin mengajak ke bandara NTB Untuk membantu para Sandra Israel yang dibajak oleh Palestina Memang pada saat itu Palestina dan Uganda telah menjadi teman yang baik Di dalam bandara yang mayoritas orang Israel hanya terduduk lemas Yang sembari melihat para tentara yang berada di sekelilingnya itu Nicholas dan dokter Junju ditugaskan untuk merawat para Sandra Ketika sedang membagikan pil Nicholas melihat Mas Angga Yang membawa pil obat sakit kepala sang presiden Yang sebenarnya Mas Angga ini sudah menaruh curiga kepada Nicholas Sehingga dia pun ingin melakukan tes terlebih dahulu Dimana dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk meminum pil itu Namun tidak bisa dipungkiri Nicholas pun mencegah dan menyuruh memuntahkannya Dan dari sanalah Nicholas ketahuan kalau dia sebenarnya ingin mencoba untuk membunuh presiden Nicholas pun dihajar habis-habisan dan diseret ke suatu tempat Di sana Nicholas disiksa oleh anak buah ide Amin dengan sangat kejam Dan tibalah Amin di tempat tersebut Dan memberitahu Nicholas bahwa selama ini Amin ternyata sudah tahu hubungan gelapnya dengan kei istri ketiganya Dan sesuai adat Uganda yang berlaku Jika ada yang mencuri istri dari kepala suku Maka hukumannya adalah digantung hidup-hidup Yang dimana itu akan sangat-sangat menyakitkan Karena kulit mereka akan menjadi penyangga dari tubuh mereka yang digantung Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Dokter Junju yang melihat peristiwa mengerikan itu tidak tega melihat Nicholas Dan secara diam-diam dia membantu mengubati luka Nicholas yang sangat parah Dia juga berpesan agar Nicholas tetap bisa bertahan hidup dan berhasil keluar dari Uganda ini Dengan cara menyelinap masuk ke pesawat para Sandra non-Israel Dan menceritakan sejujurnya kepada dunia bahwa Idi Amin Presiden Uganda adalah seorang pemimpin yang kejam Dokter Junju langsung menyuruhnya pergi sebelum anak buah Amin mengetahuinya Nicholas pun berkerumun berjalan dengan para Sandra non-Israel yang dibebaskan menuju pesawat yang sudah siap lepas landas Di sisi lain, anak buah Amin yang mengetahui bahwa Nicholas sudah tidak ada di tempat Mereka pun mencari ke segala ruang bandara Dan pada saat itu juga dia bertemu dan membunuh dokter Junju yang dirasa telah membantu Nicholas kabur lewat pesawat itu Hal itu diketahui oleh Idi Amin tetapi semuanya sudah terlambat Pesawat yang membawa para Sandra non-Israel sekaligus dokter Nicholas Gerigen telah lepas landas dan pergi meninggalkan Uganda Dan melongolah sang Black Mamba ini yaitu Idi Amin Dan akhirnya dokter Nicholas Gerigen berhasil keluar dari kekejaman dan keotoriteran Idi Amin Sekaligus dia akan memberitahu ke seluruh dunia tentang kekejaman dan kebengisan sang Idi Amin sebagai seorang presiden yang otoriter Dan film pun tama Baiklah teman-teman ending yang berjalan seperti yang kita harapkan ya Jadi setelah Nicholas Gerigen ini berhasil kabur dari Uganda 48 jam kemudian pasukan Israel menyerbu NTB dan membebaskan Sumasandra Opini publik internasional melakukan perlawanan terhadap Amin demi kebaikan Ketika ia pada akhirnya digulingkan pada tahun 1979 Banyak orang bersorak bergembira merayakan hal tersebut tentang kebebasan yang selama ini mereka idam-idamkan Sejarah mencatat bahwa rezimnya telah membunuh lebih dari 300 orang Uganda Amin sendiri meninggal dalam pengasingan di Arab Saudi pada tanggal 10 Agustus tahun 2003 Baiklah sekandari saya Genu mewakili jam film pamit duduk diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton